Ibunya udah terpengaruh, sampai mbaknya ini dikasih air ya di minuman yang supaya nanti setelah minum itu jadi benci sama si cowok itu Tapi Alhamdulillah Allah tunjukin lagi, orang dapetin aja pake salawat, ya gak? Masa iya kagak baik Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah s.w.t Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman salawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajian basalawat silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya Nah kamu klik gmailnya, kemudian kamu klik tulis Nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju Email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya Disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa Jadi jangan ngetiknya di subjek ya Karena banyak yang kirimnya di subjek Akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu Gampang kan teman-teman Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu Ada gambar panah ke kanan gitu Itu di klik Nah kalau itu di klik itu sudah terkirim Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini Jangan pernah lelah dan nikmati setiap solawat Dan jangan pernah lelah solawat Yakinlah semua akan baik-baik aja Kedua buku ini buku aku Kalau teman-teman mau beli Teman-teman bisa ke Gramedia Atau teman-teman bisa hubungin admin Ini nomor adminnya Atau teman-teman juga bisa Klik linknya di deskripsi box di bawah ya Langsung aja aku akan bacain testimoninya Masya Allah ini banyak banget testimoni dari teman-teman ya Mohon maaf banget Teman-teman kalau udah kirim testimoni Mohon maaf banget Kalau misalnya lama dibalasnya Lama dibacanya Tapi insya Allah aku baca dan aku balas Kalau misalnya gak sempat balas Tapi insya Allah aku tayangin Jadi teman-teman pantangin terus ya Youtube-nya ya Biar nanti kagak kelewat testimoninya Mohon maaf kan emang Udah numpuk Bacanya sampe puyung nih matanya sampe keder gitu ya Mohon maaf Nah ini kita baca Mbak Layla nih Masih inget gak Mbak Layla Nah di Jawa Timur Mbak Layla yang dulu baca salawat Dapet pekerjaan tetap Ya walaupun cuma lulusan SMK swasta Tau-tau dikuliahin sama kantor Hebat banget ini Mbaknya ya Kemudian baca salawat lagi Masya Allah pacarnya juga sama Diperpanjang waktunya gitu ya pada saat itu Oke lanjut aku bacain Assalamualaikum Mbak Melisa Waalaikumsalam Sebut saja aku Layla ya Mbak Nama Samaran Tolong disamarkan ya Nama aku Mbak Dan tolong samarkan tempat Tinggalku Aku Layla Dari aku tulisnya Aku sebutnya langsung Jawa Timur Jadi gak spesifik tempatnya dimana Masih inget aku gak? Ingat dong ya Gimana kabar Mbak Melisa sekolah Alhamdulillah Semoga selalu sehat dan selalu dalam dengan Allah Amin Makasih doanya Aku mau kasih tesimoni salawat Mujiat lagi nih Mbak Semoga Mbak Melisa Dan yang mendengarkan kisah salawatku Tidak pernah bosan ya Gini loh Mbak Aku pernah kasih tesimoni salawat Udah banyak kan ya Mbak Masya Allah bener-bener aku rasakan Keajaiban salawat Berkat salawat Aku bisa kerja Tuh kan bener kan Aku mah belum baca karena aku masih ingat salawatnya Mbak Layla ya Berkat salawat Aku bisa bekerja di tempat yang aku impikan dari dulu Yang rasanya gak mungkin Bisa masuk di tempat perusahaan tersebut Dan dengan posisi Alhamdulillah Mbak Di kantor Dibiayain kuliah juga Juga dapat jodoh pria yang aku impikan Alhamdulillah juga soleh Dan ini Mbak Keajaiban salawat yang baru aku alami Sekitar satu bulan lalu Mbak Atap rumahku roboh Mbak Karena memang rumah tersebut sudah lama Dan sudah puluhan tahun Ceritanya aku harus angkat jemuran baju Mbak Gak ada angin Gak ada apa-apa Eh selesai aku angkat jemuran baju Baru juga 5 detikan roboh Mbak Atap rumahku ya Allah Allah masih menyelamatkanku Masih kasih aku umur Mbak Kebayang kalau aku kena mungkin aku gak bisa bernafas hari ini Allah baik Mbak Aku tiap hari salawat munjiat Tiap hari aku usahain 500 munjiat Aku cicil-cicil Tiap abis sholat 100 kali Mbak Kalau untuk kerja aku cicil Kalau pas di rumah sekali duduk Tiap sholat 5 waktu 100 munjiat Istighfar juga Alhamdulillah Mbak Apa yang aku pengen tinggal batin dan salawatin Alhamdulillah satu persatu terwujud Nah aku masih ngumpulin uang Mbak Buat renov rumah Tinggal dikit temunganku cukup untuk renov rumahku Eh Allah punya rencana lain Rubuh Mbak Tapi Allah menyelamatkan aku Mbak Dan testimoni selanjutnya Mbak Alhamdulillah abis lebaran Idul Fitri ini Aku nikah sama pria yang aku impikan dari dulu Yang dulunya dia gak suka sama aku Aku salawatin jika memang jodoh satukanlah Alhamdulillah juga diterima di keluarga besar dia dengan baik Ibuku serta semua keluarga aku juga setuju dan bersetui kami berdua Mbak Alhamdulillah ternyata kami berjodoh Mbak Masya Allah Tabarakallah Mbak Allah baik sama aku Oh iya berkas salawat aku sembuh dari penyakit paru-paru Aku ngetik ini sambil nangis gemetar Mbak tanganku Sekian dulu Mbak testimoniku Nanti kalau ada kajibah salawat lagi aku kasih ya Mbak Terima kasih Mbak Melisa sudah memotivasi kami Dan beritahu tentang salawat munjiat Semoga Mbak Melisa dan keluarga selalu sehat Panjang umur dilancarkan rizkinya Dan dikabulkan semua doa dan hajatnya amin Ya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian banyak kirim testimoni lagi nih teman-teman ya Assalamualaikum Mbak Melisa Waalaikumsalam Aku tambahin ya sedikit cerita Waktu itu ibu aku gak setuju Mbak Aku tunangan sama mas ini Ibuku ke orang pintar gitu Mbak Kebetulan dia ibunya temanku SMK Dia ibunya temanku Oh ya orang pintarnya ibu dari temannya ya Ibu temanku bilang bahwa mas ini calonku gak baik lah Gini lah gitulah Sampai-sampai ibuku mas masak Masukin ramuan dari Dukun lah istilahnya Supaya kalau aku kalau makanan itu Aku gak suka sama mas ini Supaya aku kalau makan Kalau aku makan itu Aku gak suka sama mas ini lagi gitu loh Supaya mbak ini gak suka lagi sama calonnya ini Ya Allah Alhamdulillah Allah beri aku tahu lagi Allah tunjukkan Enggak aku minum Mbak Terus aku ngomong sama ibu Buat apa ngelakuin ini Ibu aku jawab Ibu takut si mas ini Buat mainan aku Karena si mas ini anak orang kaya mbak Bukan dari orang tua Itu hasil dia sendiri Ibu aku takut denger ibunya teman aku bilang Terus aku disuruh ibu aku Untuk baca shalawat jibril kan pendek mbak Kalau ngejat ibu aku gak bisa Biar tenang aku bilang gitu Oh terus aku Mbaknya nyuruh ibunya baca shalawat Biar tenang Setelah dapat beberapa hari ibu ngomong Ibu merstui aku mbak Awalnya bilang merstui dapat omongan dari dukun Itu ibu gak setuju Akhirnya sekarang direstui mbak Kebetulan aku anak tunggal Kakak perempuanku meninggal Sewaktu beliau lulus SMK Jadi ibu khawatir sama aku Aku juga cuma berdua sama ibu mbak Bapakku meninggal sejak umur 5 tahun Jadi ibu bener-bener jaga aku banget Dan sekarang aku jadi tulang punggung Ya aku bekerja sekarang Untuk ibu aku mbak Doain aku mbak supaya ibuku selalu sehat dan panjang umur Sudah dulu ya mbak testimoninya Mohon maaf banget kepanjangan Makasih motivasinya selama ini mbak Melisa Semoga semua kebaikan mbak Melisa di bawah sama Allah Dan semoga mbak Melisa dan keluarga selalu sehat Panjang umur Lancar rezekinya Selalu dalam mendungan Allah Dan semoga hajat Semoga segera terwujud Amin amin Ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Itu tadi kisah dari mbak Laila di Jawa Timur Kan Mbak Laila ini baca munjiat Setiap hari 500 kali Gak pernah tinggal pokoknya Caranya kalau abis sholat Diusahakan kalau lagi di rumah Abis sholat bacanya 100 kali Sekali duduk Pokoknya dicicil ya Tapi kalau pas lagi di kerjaan Ya gak sekali duduk Pokoknya sambil aktivitas Pokoknya sehari 500 Ikutin deh teman-teman Cobain deh teman-teman Satu persatu hajatnya mbak Laila ini diijabah sama Allah Kalau yang ngikutin kisah mbak Laila Udah lama dari kemarin-kemarin Pasti tau banget Ya gak Mbak Laila ini ya Keajebannya banyak banget teman-teman Dari sholat munjiat ini ya Sepertinya udah aku ceritakan di awal ya Pengen bekerja di perusahaan yang diinginkan Gitu ya Dan Masya Allah Dapet Padahal disitu syarat dari perusahaan itu Harus sudah S1 Atau kalau gak SMK Tapi yang negeri Dan ini SMK swasta Belum S1 Nah kalau yang S1 Kalau mau di kantor S1 Kalau SMK itu bukan di kantornya Tapi di bagian gudang Dan Masya Allah mbaknya nih Bisa di kantor Kemudian di S1 nya juga Gimana sih Ngomongnya Belum S1 bisa di kantor gitu ya Dan Masya Allah dikuliahin juga Tuh sama perusahaan Dan kampusnya tuh yang deket dari rumah Gitu loh Jadi paginya kerja Soarinya kuliah keren banget sih Mbak ingat ya Kamu kalau nikah Jangan berhenti kerja Ya sayang Kalau berhenti kerja Buat ibu Pokoknya Walaupun suami kita kaya Tetap jangan berhenti kerja Nah nyesel nih Contohnya aku nih Soalnya aku dulu berhenti kerja Nyesel ya temen-temen ya Jangan berhenti kerja Mama aku udah wanti-wanti Jangan berhenti kerja Meskipun gaji Kita kecil Tapi ya Nasi sudah jadi gugur Ya temen-temen Jadi tetap kerja Kalau bisa Tapi mohon maaf Kalau temen-temen yang Di rumah ya Gak bermaksud untuk Merendahkan atau apa Gak sama kok Kita sama-sama di rumah Ya temen-temen ya Nah masya Allah ya temen-temen Mbaknya juga Pernah nih Calonnya ini Waktu itu Mau kepengen Jadi karyawan tetap Ya Kemudian sama Mbak Layla dibilang Udah makanya baca munjian Tapi Di calonnya ini Baca munjiannya Cuma tujuh kali Tiap awis salat Dan masya Allah Jadi karyawan tetap Gak pake alhamat Nah kemudian lagi Kemudian mulu Ini Mbak Mel ya Menceritakan Pada yang saat dulu Mbak Layla ini Tadinya kan Udah disesuin sama ibunya Untuk menikah Dengan si mas ini Nah si mas ini juga Jodohnya ini Dapet dari salawat juga nih Gitu loh Udah naksir lama Gitu loh Tapi Akhirnya kebuka Jalannya setelah Baca salawat Ya berarti memang Jodoh yang terbaik Dari Allah Kemudian Udah setuju Tiba-tiba Ibunya kagak setuju Karena denger Omongan orang pintar Dan orang pintarnya Sendiri adalah Ibu dari temennya Mbak Layla Bukan se-uzon Bukan se-uzon Ini Mbak Layla Mbak Layla gak omong nih Ibu temennya ini Temennya cowok atau cewek nih Ya Kalau misalnya cewek Jangan-jangan nih Ibunya pengen nikahin Namanya anak-anak Amat emasnya Gitu ya Kalau emang anaknya cowok Jangan-jangan Anaknya naksin sama Mbak Layla Gitu loh Gitu aja deh Ya Kita mau bukannya Se-uzon Mbak Mel nih Se-uzon aja nih Enggak Bukan Kita mesti Apa ya One Bukan wanti-wanti Mesti Waswas Bukan waswas Apa sih bahasanya Kita mesti jaga-jaga Hati-hatilah gitu ya Pake logika lah Temen-temen Ya kan Kemudian Ibunya udah terpengaruh Sampai Mbaknya ini Dikasih air ya Diminuman yang Supaya nanti Setelah minum itu Jadi benci sama si cowok itu Tapi Alhamdulillah Allah tujukan lagi Orang Dapetin aja Pake salawat Ya gak Masa iya Kagak baik Gitu temen-temen Dan Masya Allah ya The power of salawat Mbaknya nih Nyuruh ibunya Bu Coba deh ibu baca salawat Biar ternangmu Baca salawat Jibril aja Kalau mujud kan ibunya Gak apa lah Akhirnya ibunya Coba baca salawat Jibril Dan Masya Allah Allah berikan petunjuk Buat ibunya Dan ibunya Tiba-tiba Setujuh Tuh Hati-hati ya Mbak Lailah Hati-hati temen-temen Kita semua lah Ya Jangankan sama orang Yang jelas-jelas Gak suka sama kita Bahkan ini yang lebih ngeri Justru orang yang paling baik Sama kita Orang yang lebih dekat Yang paling dekat dengan kita Bisa jadi itu Sebenarnya musuh nyata kita Makanya kita mesti hati-hati Kalaupun kita cerita Ketemen dekat Gak usah semua diceritain Karena belum tentu Dia seneng mendengarnya Mungkin dia tersenyum Mungkin dia ikut seneng Tapi kita gak tahu Isi hatinya Danau jubilah Kalau nanti terjadinya ya Seperti yang sudah-sudahlah Pokoknya ya Yang dekat Justru yang menikam kita Pelan-pelan Nah ujubilah Ya jadi Masya Allah Akhirnya Mbaknya Disetujuin sama Si Mas ini Gitu loh Baik Keluarganya baik Kemudian pernah juga Mbak Lailah nih Tiba-tiba nih temen-temen Pas dia yang kacemuran Roboh rumahnya Kayaknya belakang rumahnya tadi ya Emang mau direnof Gitu loh Baru ada sedikit uang Dan tiba-tiba roboh Alhamdulillah Coba Cuma hitungan 5 detik Roboh Coba aja Kalau misalnya Allah gak nyelamatin Mbak Lailah Mungkin Mbak Lailah Gak bisa kasih testimoni saat ini Ketiban reruntuhan Alhamdulillah Ya Alhamdulillah diselamatkan sama Allah Gak pernah berhenti Baca salawat Ngomong-ngomong Kita baca menjad dulu yuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala ahli sayyidina Muhammadin Salatan tunjihna biha Min jami'i al-awwali wal-afat Watakadilana biha jami'i al-hajat Watutahiruna biha Min jami'i al-sayiat Watarfa'una biha Yadaka a'alat darujat Watuballighuna biha Aksal ghayat Min jami'i al-khayrati Fil hayati Wa ba'dal mamad Masya Allah Itu yang dibaca sang mbaknya Salawat munjiyat Salawat penyelamat Yang artinya Ya Allah Berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad Yang dengan salawat itu Engkau selamatkan kami dari cobaan Ya Masya Allah ya Engkau kabulkan hajat kami Engkau lindungi kami dari segala keburukan Engkau angkat terajat kami Engkau sampaikan kami pada cita-cita kami Yang paling sempurna Ketika kami hidup Dan juga ketika kami sesudah mati Cita-cita kita apa nih di dunia Banyak Ada yang pengen punya rumah Ada yang pengen punya mobil Ada yang pengen umroh Ada yang pengen umroh orang tua Ada yang pengen punya anak Ada yang pengen anaknya dihabis Quran Insya Allah Tercapai Cita-cita akhirat apa Ya udah pasti Selamat di dalam kubur Ya Selamat dari api neraka Masuk ke dalam surga tanpa hisap Amin Insya Allah Ya mudah-mudahan kita semua Adalah Calon-calon penghuni surga Yang masuknya tuh gak pake ribet Ya masuknya tuh gak pake dihisap-hisap lagi dah Ya amin Amin ya Allah Amin ya Oke teman-teman Makasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi buat teman-teman Kita doakan Semoga Mbak Layla Dimudahkan segala urusannya Amin Amin Dijabah doa-doanya Desal dalam lingkungan Allah Yang Mbak Layla Teman-teman maaf Kalau testimoninya Lama dibacainnya Dan testimony yang sekarang Tayang hari ini nih Ini kemungkinan nanti Tayangnya sekitar Tanggal 24 Atau 25 April Ini aku buat Di tanggal Tanggal berapa ini Tanggal 7 Ini tanggal 7 April Aku buatnya Dan ini tayangnya Kemungkinan Masih sekitar Dua minggu lagi Ya teman-teman Jadi mohon maaf Teman-teman yang sama Kok belum dibaca Terima kasih Sabar Ya Sing sabar Ya Oke teman-teman Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih